masih panas nah ini nih dagingnya putih-putih gini ini ikannya emang ikan segar segar banget jadi rasanya ada amis-amisnya gitu kalau ikan segar Oke mari kita eksplor ikan laut kembung banjar sama ikan kue akan dibakar tanpa bumbu ini jadi rasa amisnya biar masih dominan bergantung selera sih ya cuma selera Ibnu Sina enggak terlalu suka banyak bumbu Oke kita eksplor tungkunya unyu-unyu nih tinggal simpan di atas barak harus ditungguin supaya tidak gosong ini ngebakarnya digerasi Aduh ini baru aja di simpan atas barak baunya udah kerasa banget biar agak kuning agak kayak begini nih jangan terlalu gosong jadi jangan terlalu lama di atas barak apinya Oke dibolak-balik tuh ini lapaknya udah pas banget nih apinya udah habis tinggal yang tersisa kuning langsat ikan ngebakar bol matap tinggal bongkar 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 tersaji di atas meja makan tinggal di copot dari manggangnya baru kita eksplor Oke seperti biasa walaupun ada bakar ikan lalapannya nggak pernah tertinggal begitulah orang Sunda ada buncis ada jaad ada waluh biar enak di mulut nyaman di perut selalu hadir pasangan setianya sambal terasi sambal kecapnya juga udah siap kalau yang nggak senang terasi pakai sambal kecap dan bawang iris bawang merah buka tekstur dagingnya bakarnya nih istilah orang Sunda diganggang jadi kering banget nggak ada yang gosong tuh masih panah aduh 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 Hai karena hengeh tuh harus pakai sendok masih panas nah ini nih dagingnya putih-putih gini ini ikannya emang ikan segar segar banget jadi rasanya ada amis-amisnya gitu kalau ikan segar Oke mari kita eksplor nah udah siap nasinya dikit nih kepalanya paling enak emang kepala buntut sama tengah ini suai kabeh teman ini sambal terasinya ini lauknya udah di suir-suir nih coba colekkan kena sambal lauk nahelak nih mantap weh loh kalau ikan segar gini nih nggak ada bontonya してah gulung-gulung mendarat Terima kasih.